Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali bertemu dengan Property360 Kari ini kita akan Lakukan review Di salah satu proyek kami tentang Konstruksinya, gimana sih caranya kami Bangun rumah harga 200 jutaan Tapi kualitasnya tetap istimewa Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share jika video ini Bermanfaat, yuk kita review Oke kali ini kita sudah Berada di salah satu rumah Yang sedang kita bangun Kita akan lihat bagaimana cara Pengerjaan dan material apa yang Digunakan, yuk Ya untuk Fondasi sendiri kita menggunakan Batu kali Dan untuk Beton bertulang atau slope Kita menggunakan juga Ukuran yang cukup sedang Sekitar 10 cm x 12 cm Di sini Kemudian Untuk Batanya sendiri Kita menggunakan Bataringan atau hebel Yang memang pengerjaannya mudah dan cepat Oke Nah yang membedakan Perumahan kita dengan yang lain Adalah Untuk segi plaster Kita menggunakan plaster khusus Bataringan Dan kita juga sebut sebagai Plaster instant Salah satu contohnya Kita menggunakan Ini ada salah satu merek Plaster yang kita gunakan Kenapa kita menggunakan Plaster instant ini Karena secara aplikasi Dia lebih cepat Karena dia hanya cukup Ketebalan Satu cm saja Kemudian dia Dibanding dengan plaster pasir Dia tidak perlu dikampot Dia cukup langsung Seperti pengaplikasian Acian Dia lebih cepat Begitu Dan secara kualitas Plaster instant ini Juga Mengurangi tingkat Kertakan Dari Restoran kita Kemudian Untuk acian Nah ini kita sudah proses pengacian Untuk pengacian ini Kita juga menggunakan Semen Yang kita campur dengan Orang nyibutnya Kalsium atau mil Begitu ya Biar Cara tampilan Lebih Tidak terlalu gelap Itu yang pertama Yang kemudian juga Daya tutup Lebih baik Dan secara biaya Memang lebih hemat Begitu Oke kita lanjut Oke untuk atapnya sendiri Di rumah ini Kita menggunakan Rangka bajaringan Kemudian kita dengan Tutupan Atap dari Genteng metal Nah ini adalah Perpaduan Yang seimbang ya Dimana bajaringan kita ini Bebannya tidak terlalu berat Ketika menggunakan Genteng metal Oke Dan yang paling unik Dari rumah ini Jika teman-teman melihat Hasilnya Nanti adalah Ada salah satu objek Yang sangat mencolok Yaitu penggunaan Seperti Kayu ya Ini kayu berserat Begitu Tapi sebenarnya ini bukan kayu Ini seperti yang saya pegang ini Ini adalah Lispelang Lispelang motif Kayu Atau serat kayu Yang kita gunakan Aplikasikan untuk ditempel Ini penggunaannya pun Sangat mudah Ini hanya cukup Untuk dipaku saja Dia sudah kuat Yang kemudian Nanti kita tutup Paku-pakunya ini Kemudian nanti kita akan Cet Sehingga nanti akan Menghasilkan Sebuah desain rumah yang Unik dan Bagus tentunya Nah Ini untuk part pertama Nanti kita akan Menjutkan part kedua Setelah rumah ini Akan finish Tentunya teman-teman Akan penasaran Bukan dengan hasil Akhir dari rumah ini Oke Tonton terus Property 360 Untuk informasi Setelah property Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan jangan lupa juga Tekan loncengnya Untuk informasi Video-video lainnya Terima kasih Sampai ketemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih